Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jaya Negara selasa pagi ikut meletakkan batu pertama pembangunan gedung Siginjai Sakti Wirabakti Polda Jambi. Dengan berdirinya gedung baru ini, Pinto mengapresiasi kerjasama yang dilakukan antara Pemprov dan Polda Jambi. Diselah-selah kesibukannya sebagai pimpinan di DPRD Provinsi Jambi dalam hal pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan kebijakan pemerintah daerah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jaya Negara secara langsung hadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung Siginjai Sakti Wirabakti. Kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, para unsur Forkopimda berlangsung di halaman depan Mapolda Jambi selasa pagi 21 Juni 2022. Pinto Jaya Negara yang tiba di lokasi bersama Gubernur dan Kapolda Jambi langsung mengaduk semen dan meletakkan batu pertama. Tanda dimulainya pembangunan gedung baru Polda Jambi yang diberi nama Gedung Siginjai Sakti Wirabakti. Dengan berdirinya gedung baru ini, Pinto mengapresiasi kerjasama yang dilakukan antara Pemprov dan Polda Jambi. Dirinya menuturkan kinerja anggota Polri ke depannya harus didukung. Mengingat tugas polisi sangat berat, untuk itu dengan dibangunnya gedung Siginjai ini dapat meningkatkan kinerja anggota Polri agar lebih maksimal dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat Jambi. Kan untuk masyarakat Jambi juga, jasa dari polisi ini kan besar ya, dan kerjanya juga berat. Jadi kita bantulah prestasi polisi. Terima kasih telah menonton!